Halo teman-teman, selamat datang kembali di pelajaran Inggris. Kita akan ke bahasa Inggris. Hari ini, kita akan belajar tentang Greetings dan menunjukkan diri sendiri. Greetings. Hello. How are you? How do you do? How do you do? How is everything? How have you been keeping? How's everything going? I trust that everything is well. How have you been? How is it going? How are you getting along? It has been a long time. How long has it been? Informal. How are you doing? How are things going? How are things with you? Howdy. Long time no see. Where have you been hiding? Where have you been hiding? Oke. Greetings. Jadi greetings ini, intinya siapaan ya? Menyapa. Hello. Apa kabar? Apa kabar? Arti dari semua yang ada di sini, sebenarnya artinya hanya satu untuk menanyakan kabar. In bahasa is, apa kabar? Oke. Next. This is the response to answer. Ini adalah cara menjawabnya. Good. Thanks. Fine. Thanks. Not bad. Alright. Thanks. I'm okay. Okay. Thanks. Very well. Thank you. Artinya, baik-baik saja. Returning the question, when someone has asked if you are well. Jadi ini cara kita untuk menanyakan kembali kabarnya. In bahasa, misalnya dalam bahasa Indonesia, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik. Kalau kamu gimana? Nah. Tapi dalam bahasa Inggris, kita bisa katakan and you. For example. How are you today? I'm fine. And you? How about you? What about you? How are you? Artinya sama ya. Kalau kamu gimana kabarnya gitu. Next. Good morning, selamat pagi, good afternoon, selamat siang, good noon, selamat siang, jam 12 tepat ya. Good evening, selamat sore, menjelang malam, good night, selamat tidur. Good night is not a greeting, good night is a farewell. Jadi good night itu adalah bukan termasuk greetings, good night masuknya ke farewell. Karena kalau kita, if we say good night, kalau kita mengatakan good night artinya kita sudah berpisah atau kita mengucapkan saya mau tidur gitu. Artinya kita sudah stop. Jadi bukan greetings lagi ya. Kalau good morning, good afternoon, good noon, good evening itu semuanya sapaan. Tapi kalau good night itu farewell ya. Because it's when time to go bed. Okay. Next. Next. When someone asks you, it means you have to introduce yourself. Question. What's your name? Siapakah namamu? Answer. My name is Arif Budi Santoso. Nama saya Arif Budi Santoso. You can call me Arif. Kamu bisa panggil saya Arif. Next. Where. Where define about location. Jadi where ini untuk menjelaskan lokasi. Contoh misalnya dimana tempat kita tinggal, dimana asal kita, dimana kita lahir ya. Where are you from? Mu dari mana? Where do you come from? Asalnya dari mana? Where were you born? Lahirnya dimana? See. We can answer. I'm from Jakarta. Saya dari Jakarta. I come from asal ya. Asal kota asalnya. I come from Filipina misalnya. Saya dari Filipina asalnya. My hometown is tempat tinggal saya dimana ya. Hometown kampungnya. I'm originally from saya asli dari mana. Sebenernya artinya hampir sama ya. Kayak asal, kayak hometown kampungnya. Intinya kita asal dari mana. Sama tinggal dimana sekarang gitu. I'm nationality. Nah nationality ini adalah kebangsaan. Misalnya Indonesian, American. Ya yang diakhirkan dengan imbuhan AN. I was born. Saya lahir di mana gitu ya. Question. Where do you live? What's your address? I live in. Saya tinggal di. I live on. Kalau live on itu berarti nama jalannya. Kalau I live in Jakarta. Berarti nama kotanya ya. I live on. It's more detail ya. Agak lebih detail di nama jalannya. I live at. At is the most specific one. I live at. Itu artinya dia sangat spesifik. Kita bisa bilang saya rumah. I live at. I live at. I live at. Pamulang. Nomor berapa. Gitu ya. I spend most of my life in. Oke. It means. It's your. It's your job. I spend most of my life in. It's like you grew up. I spend most of my life. Itu artinya adalah kamu tumbuh besar di mana. It's the same like I grew up in. I have lived in. Since. I grew up in. Sama ya artinya ya. Oke. Next. For the question. How old are you? It means. It's asking about your aging. Ya. But tanya tentang umur. The answer. I am. The number. And then. Years old. For example. I am. 28 years old. Ya. I am over. 20. Saya lebih dari 20 umurnya. I almost. 30. Ya. Saya hampir. 30. I am around. Your age. Saya pantaran kamu. I am in. My early 20s. I am late 30s. Sebentar lagi saya 30. Ya. Jadi. Banyak polanya yang bisa kita pakai. Next. We can also introduce about our family too. When we. Introducing ourselves to someone. Kita bisa memperkenalkan. Kita tinggal sama siapa. Kita anak keberapa. To get more extent. Ya. Untuk. Memperpanjang. Pembicaraan. I live with my parents. Saya tinggal dengan orang tua saya. I am the only one child. Saya. Anak satu-satunya misalnya. I don't have any siblings. Saya tidak punya saudara. I have one brothers. And. One sister. Ini contohnya ya. I have two brothers. And one sister. Contohnya. Saya punya. Saudara laki-laki. Dan juga. Perempuan. Next. What is your job? I am a lecturer. Saya seorang dosen. I am a student. Saya seorang pengajar. Okay. Then we can extend about how long. Berapa lama kita mengajar atau berapa lama kita belajar. This example. I have been studying at Oxford University. Saya masih. Jadi have been disini artinya masih ya. Ini masuk kalimat perfect continuous. I have been studying at Oxford University. Saya masih belajar di Oxford University. Next. You can tell also about your hobby. Kamu bisa ceritakan juga tentang hobimu. Contoh. My hobby is. Traveling. Hobi saya. Jangan jalan. My hobby is playing music. Hobi saya main music. It's kind of the hobby vocabulary. Like reading. Membaca. Painting. Melukis. Drawing. Menggambar. Playing. Computer games. Surfing. The internet. Collecting stamps. Coin. Going to the cinema. Playing with friends. Chatting with best friends. People. define Japanese family. Answering perchance. Namegan. Mainene. Carlock. Namegan. 枕. Model. voiture. Pegar. Senders. �를. Set. Terima kasih. Terima kasih. It will improve you to speak, to increase your ability skill of English. Jadi kalau kalian latihan, setiap harinya pasti abilities kalian lebih bagus, lebih meningkat setiap hari akan improve. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya di part 2 ya. We will discuss about daily activities. Thank you guys.